Assalamualaikum Wr Wb Hujan-hujan begini Asiknya kita bikin vlogging ya Dua minggu di rumah aja Pastinya bikin kita berubah Berubah secara psikologis Apa aja yang berubah? Yuk kita bahas Mulai dari sekarang Manusia itu punya sesuatu Yang disebut dengan bioritmik Bioritmik Ritme biologis Sederhananya gini Tubuh kita itu tau Kapan harusnya mandi Kapan harusnya buang air besar Dan kita punya ritme-ritme tertentu Tubuh kita Ngasih sinyal ke kita Dan kita akhirnya punya kebiasaan-kebiasaan tertentu Makanya kadang tubuh kita Suka ngasih sinyal juga ke kita Kalau kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan Misalnya tadi Buang air besar itu biasanya kita jam berapa Mandi itu jam berapa Nah kalau kita mandi lewat dari jam yang biasanya Dari ritme yang biasanya Tubuh itu ngasih sinyal Yang paling kerasa banget Bioritmik itu urusannya soal makan dan tidur Kalau biasa tidur jam 9 Terus kita rapat sampai jam 10 Itu pasti ngantuknya luar biasa Tubuh itu ngasih sinyal pasti sama kita Atau kita biasanya makan atau sarapan jam 7 Sampai jam 8 masih belum sarapan Itu pasti perih Asam lambung pasti naik Itu namanya bioritmik Ritme tubuh kita berubah Tapi ternyata selain bioritmik Juga ada hal lain yang namanya Ritme-ritme psikologis Kebiasaan psikologis Nah inilah yang selama di rumah aja Pasal karantina itu berubah Kebayang ya Nah bayangin gak orang yang terbiasa kerja jauh di luar Semenjak adanya Di rumah aja dan karantina ini Ada kebiasaan-kebiasaan yang banyak berubah Bukan cuma psikologisnya yang berubah Bahkan bioritmiknya pun Ikut berubah Termasuk kerjaan Atau orang-orang yang Kerja dari rumah Makanya Ketika mulai di rumah aja Ada fase yang berat banget Yaitu fase penyesuaian Apa aja beratnya Buat teman-teman yang biasa bangun pagi Dandan Lalu berangkat Ada ritme-ritme tubuh Yang membuat kita harus Terbiasa bergerak Terbiasa jalan Lalu pergi Terus tiba-tiba kita harus di rumah aja Seharian Itu kerasa banget bedanya Maka secara psikologis Kita lagi shock Periodenya namanya shock Kaget Kaget itu gak pernah ada yang enak Bahkan di kagetin Untuk hal-hal yang menyenangkan Misalkan Dilamar Atau di kagetin Karena ulang tahun Misalnya Itu pasti ada kondisi Yang tidak nyaman Terlebih dahulu Kita waspada Dan waspadanya ini Membentuk ketidaknyamanan Nah ketidaknyamanannya ini Ngaruh banget Ketubuhnya Ngaruh banget Ke mood kita Otomatis ngaruh banget Ke bagaimana Cara kita Merespon Dan mempersepsi Hal-hal yang ada Di sekitar kita Kondisi kaget ini Membuat kita Meresponnya Beda banget Nah karena terbiasa Suka rutin Melakukan sesuatu Jadinya kita juga Bingung nih Jadi kaget Dan juga bingung Jadi merespon sesuatu itu Kita bingung Jadi ada jeda Kalau biasanya Merespon sesuatu itu cepat Ditanya cepat jawab Jalan kemana Ngambil apa jelas Sekarang kebayang gak Di rumah seharian Kita bahkan bingung Ini ke dapur Mau ngapain ya Di ruang tamu Ngapain ya Jadinya kita Cenderung linglung Dan kebingungan Di rumah sendiri Fase-fase awal ini Fase kaget Yang Membuat kita Merespon apa-apa Jadi agak lambat Jadinya gak responsif Jadinya kita serba bingung Dalam merespon segala sesuatu Yang harusnya Atau biasanya Kita mudah banget Untuk merespon hal itu Sesederhana Ke kamar mau apa Ke kamar mandi Mau apa Ke dapur Ngapain Itu juga bingung Dan akhirnya Biasanya Yang paling mudah dilakukan Adalah nyari sesuatu Yang bisa dilakukan Nah Yang paling sering dilakukan Akhirnya adalah Makan Karena mengunyah Membuat ilusi Seolah kita sibuk Mengunyah Membuat kita Membangun ilusi Seolah-olah Kita sedang sibuk Jadi kita makin sering Ngunyah Dan Laper Gitu Konsekuensi Fase penyesuaian ini Di rumah aja ini Yang pertama Bikin kita gampang Bingung Merespon sesuatu Atau Sederhananya Atau kasarnya Kita jadi lebih Oon Dari biasanya Jadi lemot Dari biasanya Dan yang kedua Akibatnya Di fase penyesuaian ini Adalah Kita jadi gampang Laper Gitu Dan yang ketiga Kita ngerasa Lebih cepat Lelah Mudah Ngantuk Tapi justru Sebetulnya Dengan tidur Dengan banyak Kerbahan Dengan banyak tidur Justru marah Betul-betul Semakin Merusak Bioritmi kita Makan Tidur Makan Jadi kebayang gak Bangunnya bingung Diamnya Laper Tidurnya malah Ngerusak Bioritmi Ini memang Fase dimana kita Serba salah banget Belum lagi Ditambah Kalau kita Punya Anak Maka Kerjaannya juga Lumayan ya Dikit-dikit Digelendotin Dikit-dikit Digelendotin Tantangannya Makin Wow Luar biasa Nah jadinya Wajar banget Kalau di fase-fase Penyesuaian Selama di rumah Aja ini Kita mengalami Hal-hal tadi Itu wajar banget Nah Gimana cara Mengatasinya Gimana cara Yang proper Untuk Mengatasinya Yang mesti Benar-benar Dilakukan Adalah Kumpulin Semua yang ada Di rumah Konsolidasi Dan ngobrol Betul-betul Ngumpul dulu Jadi Fase penyesuaian Ini akan segera cepat Berlalu Kemudian kita Akan nemu Bioritmik Yang pas lagi Kalau kita Mengumpulkan semuanya Konsolidasi Sama semuanya Dan diskusi Terkait dengan Kegiatan apa Yang akan dilakukan Goals-goals Apa yang ingin Kita capai Nah Kalau itu dilakukan Pengalaman saya Justru ini Makin Membuat kita cepat Kita gak Gampang bingung Gak gampang Lapar Dan gak rusak Bioritmik Dan tubuh kita Jadi gak sehat Gara-gara mudah Bosan dan stres Karena kerjaannya Tidur Terus Kenapa Jawabannya malah Butuh konsolidasi Karena di Era Physical distancing ini Dimana kita Mengkarantina diri ini Kita butuh Other Kita butuh Social Our social support Kita butuh Social support Banget Kita gak bisa Sendirian Kita perlu tahu Bahwa kita tuh Ada yang ngedukung Ada yang jadi alarm Ada yang jadi penjaga Terkait aktivitas Apa-apa yang kita lakukan Gak sempat bengong Karena ada teman Diskusi dan sharing Gak sempat bingung Karena ada teman Diskusi dan sharing Dan ada yang ingat juga Bahwa kan tadi Udah makan Udah ngemil Kok sekarang mau lagi Support system ini Penting Karena kita akan Terus-terusan tinggal di rumah Dalam jangka waktu Yang lebih lama Dari yang kita perkirakan Sebelumnya Maka konsolidasi ini Penting Untuk menata diri kita Supaya lebih Sehat mental Supaya psikologis kita Lebih prover Dan fit Sama aktivitasnya Oke itu tadi Video yang bisa saya sharing Terkait fase-fase awal Di masa karantina ini Dimana kita Menjaga diri Untuk tetap Di rumah aja Nah apakah ada yang sama Sama teman-teman Atau teman-teman Mengalami hal yang lain Justru Yuk sharing yuk Di kolom komentar Apa sih yang teman-teman Rasakan Atau barangkali Teman-teman ingin Menanyakan sesuatu Terkait hal ini Ditunggu banget ya Komentar dan pertanyaannya Atau bahkan sharingnya Supaya kita punya Perspektif lain Terkait bagaimana Menjaga diri Tetap sehat mental Kondisi psikologis kita Supaya tetap sehat Di masa-masa Karantina Dan di rumah aja ini Jangan lupa like Dan subscribe Juga share video ini Kalau teman-teman Kira-kira punya orang lain Yang kayaknya penting banget Untuk nonton video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa